Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Jadi gimana Mama Eva Kemarin ketemu Inara Rusli Bagaimana perasaannya Gimana ya Kayaknya sih biasa aja ya Namanya orang hidup Walau sekarang atau nanti Selesai atau gak selesai Pasti remu Karena ada yang tiga ekornya itu Tiga cucu Dalam pikiran Mama ketika ketemu apa itu? Enggak Saya biasa aja Malah kemarin dia salim saya Saya masih nasehatin Hati-hati kamu baru bisa bawa mobil Jangan bawa cucu saya Oh Mama sempet nasehatin itu? Enggak, biasa aja saya bilang Aku takut kalo aku jadi Inara Tapi kan kita orang Batak Ngomongnya emang begitu Orang Batak tuh ngomongnya aja Terus gitu tapi hati kita lembut Sama kayak orang Madura ngomongnya Tapi hatinya lembut Tapi buat Seorang Eva Manuru Kita mau kasih lihat Artikel yang satu ini ya Kemarin sempat ada tudingan Nanti Kak Febi juga boleh jawab Oke Virgun dituding ke DRT ke anak Febi Karel Kesal hingga sentil balik di Nara Rusli Semakin membela semakin takut Pada tudingan Ada tudingan Virgun melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri Kak Febi gimana tanggapannya? Jadi gini lucu aja sih ya Orang itu kan gak tau Bagaimana yang terjadi di dalam Yang sebenernya terjadi itu Sebenernya dia yang melakukan kekerasan Adik saya itu tidak pernah Bukan tipikal yang orang Temperamen atau main tangan Tidak pernah 180% Saya Apa Saya Jamin Gak pernah Gak pernah ada melakukan kekerasan sama sekali Justru istrinya lah yang melakukan kekerasan kepada anak Oke Bentuk kekerasannya apa Kalau menurut Kak Febi Karel Dengan jugaan Kalau kakak bilang bahwa Inara melakukan KDRT terhadap anak-anaknya Sebenernya gini Sebenernya kalau dalam rumah tangga Ibu dan anak sebenernya biasa ya Melakukan misalnya Hukum, pukul Tapi kan batas yang wajar Ya kayak kakaknya Ya kalau misalnya melebihi dari anak-anak gitu Misalnya yang Ya anak-anak Semana sih kita pukul anak Kalau ini agak lebih ya Misalnya gimana? Levelnya tinggi Misalnya gimana kak? Ya misalnya nih misalnya ya Misalnya Ada salah Terus Kepalanya Diapain? Kepalanya dipukul kenceng Oh Saya yang disitu Itu termasuk Termasuk sekuat tenaga ya Saya yang ngeliat Gitu Dia dengan ujungnya ini Fuck Habis itu dia angkat anaknya Karena gak mau makan Gak mau makan Kalau kita seorang ibu Seorang anak Anak kita gak mau makan Lalu kita tanya Kenapa anak coba lihat mulutnya Apakah sariawan Apakah apa Kan begitu Jadi mama yang ngeliat langsung Saya disitu Dia angkat mulut Dia dilempar Itu ada Disitu saya itu ada kaca Sama pintu gini Disini ada meja makan Itu Sampai Rrrr gitu Hanya sekali? Itu saya teriak Saya teriak sampai Ihh Sampe kayak begitu Virgon dari studio Di atas di langkah tiga Lari ke bawah Apa ada apa Apa gitu Aku bilang Lihat listrimu ini Aku bilang Kok begitu sih ngajar anak Udah biarin aja Mitu anak lihat Kalau ada apa-apa ntar Dia ada apa-apa juga sama gue Dan itu terjadi bukan hanya Kepada putrinya yang pertama ya mam Itu yang kedua juga kena Kalau si Starla Rambutnya di jenggut gini Ini seret Jadi kalian lihat kemasannya itu Keren banget Kayak yang pegang kunci kerjaan surga Tapi kalau kalian di belakang lihat Perlakunya Serem saya kasih tau Saya bukan mau ngejelek-jelekin enggak Ya mama tapi mama melihat itu semua Lihat Apakah Ini akan dibawa menjadi bukti persidangan Tentu Saya sudah jadi saksi disana Wow Sudah saya tuturkan kepada semua Yang ada disana Mau Panitra Mau siapa semua Saya sudah mengomong di depan Di depan ini semua Ketika Ini sudah disampaikan ya Sudah Disampaikan apakah Inara Rusli juga hadir Di saat persidangan Hadir Mama melihat reaksi wajahnya Hadir Malah Dia Ya ngobrol Sama Pengacaranya Pertanyaan-pertanyaan yang Sudah di Sudah dijawab Ditanya ulang kembali Ditanya ulang kembali Gitu Mama kita mau kasih lihat juga Kemarin Inara Rusli Mampir disini juga Duduk di kursi yang sama Kita mau kasih lihat juga Ini ada pernyataan dari Inara Rusli Soal dugaan KDRT terhadap Board goalnya Nggak tahu Apanya yang plastik Oke Beliau turut hadir Memberikan kesaksian maksudnya Iya Tapi kalau misalkan Yang bersaksi ini Kebetulan Nggak tinggal serumah dengan kami Dan Dibilang intensitas Untuk ke rumah juga jarang Ya gimana ya gitu Pembuktiannya Ya silahkan aja Dia Diajukan aja Pembuktiannya gitu Yang valid Datanya Aku cuma mau bilang Kayak Aku nggak ada Nggak pernah ada Naruh dendam atau apapun Karena memang murni Urusan aku ya Sama Virgon gitu Dan Mau apapun Yang diutarakan ke media Atau ke siapapun Soal aku Aku nggak ada Menaruh perasaan Dendam atau kesel Karena Memang aku nggak pernah Merasakan ada Yang seperti dibicarakan itu Oke Mama dan Kak Eva Kami tuh kemarin sempat kaget ya Tapi dengan statement Mama Yang bilang bahwa Mama ada di sana Itu kami Pastikan sekali Betul Mama ada di sana ya Demi Tuhan yang saya sembastai Ada di sana Menyaksikan itu semua Menyaksikan semua Karena tadi juga ada statement Dari Inara kemarin Bahwa Ya kalau nggak tinggal warna Mana bisa melihat Kurang lebih seperti itu kan Boleh aku tambahin Silahkan Jadi mengenai Tinggal bareng itu Itu dia bohong Karena Dari awal Dia tinggal bareng Dia di apartemen saya Selama satu tahun Dia tinggal bareng sama saya Emang sama Mama kan nggak serumah Jadi nggak terlalu Tiap hari Kalau sama saya kan setiap hari Terus sebelum lagi Yang di tempat saya Waktu awal-awal nikah Mereka numpang di tempat saya Itu beberapa bulan Hampir setengah tahun Artinya kan Kita udah pernah Ada kebersamaan Selama satu setengah tahun Itu kan udah cukup lama ya Oke Jadi jangan bilang Tidak pernah tinggal bareng Oke Ketika tinggal bareng Ketika tinggal bareng sama Kak Feby Apakah Kak Feby melihat Ada satu dugaan Tindakan Kekerasan Terhadapan anak Kalau dulu itu Waktu anaknya baru satu Dia belum sampai selevel ini Ketika anaknya sudah dua Baru mulai terlihat lebih keras Oke Tapi Mama sendiri yang menyaksikan ya Aku juga menyaksikan Oke Justru aku kita beda-beda Kalau Kak Feby Dia menyaksikan mungkin yang lain Aku yang menyaksikan sering kepala Kepala Anas yang pertama Terus yang kedua sering dipukul Oke Baik Itu pengakuan dari Kak Feby Dan juga Mama Eva Manurung Tapi kita juga mau kasih lihat Ada artikel yang satu ini Ini ada satu tudingan juga Tuding Virgon Lakukan kekerasan Inara Bawa Borgol ke pengadilan Eva Manurung Beri klarifikasi Oke Oke Kak Feby Oke Ini berbicara mengenai Borgol Ada Borgol yang dibawa ke pengadilan Maksudnya Borgol itu apa ya Maksudnya Borgol Begini loh Kemarin itu kan memang ada barang bukti ya Dari pihak kuasa hukum Membawa Kunci Yang katanya kunci Borgol Kuasa hukumnya siapa? Kuasa hukumnya dia Oke Terus Jadi gini logikanya Kalau Borgol itu Yang kita tahu Kalau Borgol itu kan untuk orang Eh taro lah Ngarapin dana misalnya gitu ya Itu kan ukurannya udah Size-nya udah besar Bener gak? Kalau anak-anak Berarti kan itu Borgol-Borgolan Artinya bukan Borgol yang bener Yang mana mungkin lah Mereka membeli Borgol yang beneran Artinya Borgol plastik mungkin Borgol anak-anak Katakanlah demikian Jadi seperti Inara bilang Borgol plastik kali gitu kan Nah dan itu juga Kalau Borgol yang beneran Mungkin ibu bapaknya Kalian pakai Buat yang lain Tapi mohon maaf ya Iya Gak mungkin Saya gak paham Apa hubungannya dengan Borgol Apakah anak-anak pernah di Borgol Apa maksudnya gimana sih? Jadi begini Kalau untuk Aku sih gak yakin Kalau adik aku itu Yang menyuruh beli Ataupun yang Apa ya Yang Suruh pakai Borgol itu Untuk anak-anak Jadi artinya Ini dugaan ya Kalau dilihat dari karakter Dan yang kita tinggal bareng itu Lebih ke istrinya Ini juga dugaan dari kakak ya? Dugaan Karena kalau yang masal beli Aku gak pernah menaksikan itu beli Jadi aku kurang tahu Kalau masal beli Tapi aku yakin Itu bukan Bukan otaknya adikku Oke Pasti Virgon juga cerita sama Kak Febi dan juga sama Mama Eva ya Atas kasus ini dengan adanya Dugaan KDRT terhadap anak Tanggapannya Virgon Ke Mama Eva dan juga Kak Febi Apa curhat nih? Bukan Gini Bicara Borgol-Borgol itu begini ya Anak-anak Kalau salah Hal yang wajar Kita suruh Berdiri disana Angkat kakinya Ya kayak aku dulu Masih kecil juga gitu Angkat kakinya Daripada kau pukul Lebih bagus kau ikat tangannya Kasih pengertian Kita tidak menyetujui ya Tapi mungkin Daripada KDRT anak Lebih baik Tidak dipukul Tapi mungkin di Borgol Mungkin seperti itu Ada kan Borgol-Borgolan mainan itu Ada Borgol-Borgolannya Borgolan keras Jadi kamu duduk disitu Saya pun sama Virgon begitu Kamu duduk disitu Tangannya saya ikat Kamu duduk disitu Sampai kamu ngaku Kesalahan kamu Kamu tahu kesalahan kamu Sampai dimana baru makan Wajar itu orang tua Mengajar mendidik anak Saya anak militer Bapak saya angkatan udara Saya dididiknya begitu Iya, iya, iya Oke Baik Jadi menurut Mama Eva dan juga Kak Febi Itu satu hal yang biasa wajar aja Gitu ya Masih dibatas wajar ya Masih lebih wajar dari KDRT Aku tidak bilang wajar ya Sebenernya untuk Perkembangan anak Sebenernya seperti itu Tidak disarankan Tapi daripada KDRT Ya lebih baik Pilihannya Kalau ada pilihan dua pilihan Ya lebih baik Masih mending di Borgol kan gitu Borgol-Borgolan itu juga kan Mungkin saya perlu luruskan Karena kebetulan kan Saya anak polisi Jadi ketika masih kecil itu Diedukasi Bahwa kalau misalkan Kamu ngambil barang Mama Gak ngomong-ngomong Kalau udah dewasa Nih, kamu diginiin ayo Tangannya digini Tapi itu sebenarnya Sebagai hukuman lah ya Sebagai hukuman Gitu Oke Tergantung pembawaannya seperti apa Iya Oke baik Kita juga mau kasih lihat Ini ada curhatan dari Mama Eva ya Kita mau minta tanggapannya nanti Curhat sedih Bunda Virgun Dipersulit bertemu ketiga cucu Kemarin saya juga sempat tanya Sama Inara Memang Opungnya anak-anak itu Mamanya Virgun ketemu Sama anak-anak kapan Sama cucu-cucunya Udah lama Emang dipersulit seperti apa sih Maksudnya Bukan gini ya Setiap kali Saya telepon Telepon video call Saya Menghubungi pembantunya Namanya Yeni Yen Tolong panggilkan Sarah Panggilkan Ali Panggilkan Ari Opung mau bicara Karena saya biasanya Kalau datang tuh Cucu saya semua Saya urutin semuanya Nanti mereka tidur Terus saya main-main Cerita-cerita Nah ini mungkin Pertanyaan-pertanyaan mereka Mungkin sama mbaknya ya Kok opung gak kesini-sini Karena Waktu itu Saya ngomong sama Starla Pertama kali saya Ini masih saya nyambung Karena Yang ada ibunya Ina disitu Ibu Mercy Mamanya Ina Mamanya Ina memang waktu itu Pung datang kesini lihat cucu Gitu Oh iya Mercy Minta maaf Mer Karena Belum siap saya Untuk kesananya Nanti ya Mer Saya takutnya nanti Saya ngelihat cucu saya Terus menangis Cucu saya juga bingung kali ini Ini nenek gue nangis mulu Ketemu ke nenek gue Kan itu begitu Masih belum siap ya Saya jujur Mental saya memang belum siap Wajar Tapi Lewat video call Saya bilang sama cucu saya Sabar ya sayang Sabar ya darling Mak opungnya lagi di Bali Padahal saya di rumah Hmm Supaya apa Saya bukan mau niat bohong sebenernya Karena pertanyaan Starla kan udah gede Dan Starla itu dari kecil Saya yang kasih makan Saya yang suapin Saya yang mandiin Ya Karena cucu pertama Oke Tapi aku juga ada pertanyaan Sebilangnya kalau tadi mama Kalau video call Atau telepon itu Ke asisten rumah tangga Atau yang jaga anak-anak ya Betul Yang jaga cucunya Dari mama Eva Manurung Kita juga mau kasih lihat Artikel yang satu ini Ada statement juga dari Inara Rusli Inara Rusli Minta Eva Manurung Berbaiki komunikasi Jika ingin bertemu cucu Kenapa menghubunginya Asisten rumah tangga Atau Yang menjaga anak-anak Kenapa gak langsung ke Inara Ada lagi King Ya tag lainnya Bicara baik-baik Jangan teriak Oh oke sorry Bicara baik-baik Jangan teriak Mama kenapa gak hubungi langsung Inara Rusli Atau di blok main Bukan Bukan Saya masih emosi Oke Saya gak mau sampai Saya juga Terlihat dengan cucu saya Saya ngamukin mamanya Biar bagaimana kan itu orang tuanya Mamanya dia Ya kan Saya juga harus menjaga itu Di depan Cucu-cucu saya Jangan sampai Cucu saya punya Punya Persepsi gini Oh ini si Opung biasanya Kalau ngamuk kayak gini Udah keterlaluan Karena mereka juga Saya bikin begitu Cucu saya Kecuali Ya yang paling kecil Kalau yang dua itu Karena anaknya yang nomor dua itu juga agak Ini kalau Bener di mainan Terus dia gak mau Itu saya selalu ngomong Sini kamu Ini bukan begini Caranya kamu nangis Ini dibenahin Ini begini Ini begini Itu dia sudah mengerti Starla sudah mengerti Oke Yang saya takutin itu Ma Tapi aku mewakili perempuan juga Aku pernah menjadi seorang istri juga Mohon maaf Kalau kita flashback Dengan apa yang terjadi Sehingga terjadi perceraian Kalau Mungkin Inara melakukan Diduga Melakukan KDRT Terhadap si kecil Apakah kita sebagai wanita Melihat Aduh karena mungkin Suami aku begini Akhirnya dia Menimpalkan kekesalannya Kepada anak Itu lah yang saya takutin Dewi Jangan sampai Dia benci sama Virgon Benci sama anak saya Cucu saya jadi direng Itu saya takut Yang penting anak-anak tidak menjadi korban Ya Baik kita berharap semua Apapun itu permasalahannya Mau berpisah Atau kembali baik-baik saja Yang penting anak-anak tidak menjadi korban Bisa bertemu dengan opungnya Bisa bertemu dengan tali Bertemunya papanya Dengan keluarga besarnya Tali keluarga tidak boleh terputus ya Baik singkat Kak Feby apa yang mau disampaikan Ke Inara Rusli silahkan singkat Mudah-mudahan Dari semua ini Kamu bisa lebih memperbaiki diri Dan Kamu bisa Tidak membatasi Neneknya Maksudnya ibu saya Dan keluarga Dari adik saya Untuk bertemu Dengan anak kamu Dan semoga juga kamu Bisa lebih belajar menghargai orang tua Ya bisa juga lebih belajar untuk Apa ya Mengasihi Seperti itu Intinya Semoga Dengan kejadian ini Ada hikmahnya untuk kami semua Untuk kami belajar lebih Untuk kami lebih baik lagi ke depan Oke Mama silahkan apa yang mau disampaikan Kepada Inara Ya Saya cuman bilang Ya Kamu baru bisa belajar nyetir Jangan bawa cucu saya Ya saya tekankan sekali lagi Cuman itu aja Karena kemarin kamu juga Bawa ini kan Bawa mobil Mobil yang buat sekolah anak-anak kan Renyek satu bulan di itu Ya kan Nah itu yang saya bilang Takutnya ada apa-apa sekali lagi Saya bilang Tolong jangan dibawa Anak-anak Kalaupun mau bawa anak-anak Bawa supir Kita akan kembali saat lagi Tetap di pagi pagi Tidak ada yang membintas Sampai cintamu Sampai menurut Kujuhannya coba ini